Malam hari ini judul firman Tuhan adalah rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad bagi kita Rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad bagi kita Ternyata saudara Allah sudah menyediakan sebuah rahasia Dan rahasia itu tersembunyi berabad-abad buat orang-orang pilihan Tuhan Dan itu sudah dibukakannya bagi kita hari ini Amen Rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad itu disediakan Untuk tempat perhentian orang-orang yang percaya kepada dia Haleluya Artinya ada banyak orang yang terus mencari dan terus mencari kepuasan hidup di dalam dunia ini Mencari kebahagiaan yang sejati Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kita sudah menemukan kebahagiaan yang sejati Kita tidak mencari lagi dan tidak mencari lagi Karena kita sudah menemukannya dan itulah perhentian jiwa kita Haleluya Rahasia itu ternyata tentang saling Kristus Amen Bagaimana rahasia yang berabad-abad itu tersembunyi bagi banyak orang Dan dibukakannya bagi kita hari ini Yang pertama saudara Rahasia itu disembunikan berabad-abad Supaya apa Karena rahasia itu bukan rahasia yang murahan Rahasia itu adalah rahasia yang mahal Itu sebabnya tidak dibuka sembarangan kepada semua orang Itu hanya dibukakan kepada orang-orang Tertentu Karena itu barang yang sungguh-sungguh mahal Amen Kalau itu dibukakan kepada orang yang tidak membutuhkannya Sama dengan melemparkan mutiara kepada babi Wow saudara Seolah-olah Allah itu begitu senang dengan rahasia itu Sehingga itu disembunikannya Itu ditahannya Itu seperti kekayaan Allah Kemuliaan keindahan Allah itu disimpan oleh Allah Kenapa karena itu bagi Allah sesuatu yang mahal Itu kekayaan dirinya Dan tidak sembarangan orang diiler-iler Apa itu namanya Iya dibagi-bagikan Kalau saudara punya mas yang mahal Saya percaya saudara tidak taruh di sembarangan tempat Takut diambil oleh Randi Pasti saudara simpan itu Di rumah pun saudara Pasti simpan di tempat yang tersembunyi Bahkan pasangan saudara mungkin tidak tahu Demikian saudara rahasia Allah ini disimpan Allah berabad-abad saudara-saudara Kenapa? Karena dia ingin membukakannya kepada orang-orang Yang dia bisa percayai Amin Wow Kalau itu dibukakannya kepada kita Berarti karena Tuhan Menganggap percaya Kepada kita sekalian Amin Yang kedua Rahasia Allah yang tersembunyi Berabad-abad itu Firman Tuhan berkata Tidak pernah Timbul di hati Manusia Tidak pernah Dilihat oleh manusia Tidak pernah Apa yang tak pernah Dilihat Mana lagunya itu? Dan tak pernah Didengar Terus? Itu yang disediakannya Bagi kita Yang percaya Kira-kira begitu Nanti tarik di Youtube Lagunya gue Prime Saudara Apa yang Seringkali orang Pakai ayat ini Saudara Kalau dia terima berkat Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Yang tidak pernah Muntul di hati Tidak pernah Didengar itu Ternyata sudah Disediakan Allah Bagiku Ayat ini Tidak sembarang Untuk berkat-berkat Yang lain Saudara Ayat ini Dalam konteks ini Berbicara tentang Rahasia Yang mahal itu Amen Artinya begini Saudara Rahasia itu Masih disempunyikan Allah Dan orang Dari abad ke abad Tidak pernah Terpikirkan Di hatinya Tidak pernah Muncul di hatinya Di pikirannya Bahkan Tidak pernah Didengarnya Amen Artinya gini Saking mahalnya Itu Saudara-saudara Dan Manusia Tidak akan Pernah Mungkin Mendapatkannya Kecuali Kalau Tuhan Membukakannya Itu artinya Amen Tidak pernah Muncul di hati Manusia Manusia Tidak pernah Memikirkan tentang Rahasia itu Kenapa Manusia tahu Manusia dirinya Berdosa Manusia terlalu Jauh Terlalu Dalam Di dalam Jurang Dosa Itu sebabnya Tidak akan pernah Mampu memikirkan Kemuliaan Tuhan Saudara-saudara Haleluya Tetapi Paulus berkata Itu Sudah Disediakannya Bagi kita Yang percaya Yang percaya Haleluya Dan Betapa Banyak Orang yang pintar Betapa Banyak Orang yang hebat Tidak pernah Bisa menemukan Rahasia Yang tersembunyi Itu Amen Kepintaran manusia Kehebatan manusia Tidak pernah Bisa Menemukan Itu Kalau Tuhan Tidak pernah Bukakan Baginya Haleluya Ini luar biasa Saudara-saudara Jadi bukan Karena kepintaran Bukan karena Pengetahuan Yang hebat Dia bisa Menemukannya Bukan Itu Kita bisa Temukan Kalau Allah Bukakan Bagi kita Amen Amen Mas Aditya Yang Keberapa Sekarang Yang ketiga Hanya lima Saja ya Ingatkan Nanti Kalau lebih Dari lima Yang ketiga Rahasia Itu Dibukakan Hanya Oleh Roh Kudus Amen Mas Aditya Boleh Ada Disini Saudara-saudara Boleh Dengar Kotba Setiap Hari Minggu Saudara-saudara Tentang Apa Tentang Salib Saudara-saudara Tetapi Belum Tentu Dia Menemukan Pewahiyuan Dari Apa Yang Dia Dengar Amen Paulus Berkata Di Ayat Yang Pertama Aku Memutuskan Tidak Akan Pernah Berbicara Tentang Berita Lain Kecuali Berita Tentang Salib Kepadamu Paulus Tidak Berbicara Tentang Muzisat Kepada Jemaat Korintus Paulus Tidak Berbicara Tentang Kekayaan Berkat Dan Yang Lain Aku Putuskan Aku Hanya Berbicara Tentang Salib Dan Berulang-ulang Saya Sampaikan Itu Kepadamu Karena Paulus Tau Kalau Engkau Tidak Tau Berita Tentang Salib Kalau Engkau Tidak Menemukan Pau Ayuan Di Dalamnya Engkau Akan Buta Selamanya Amin Saudara Banyak Orang Dengar Berita Tentang Salib Berita Tentang Inju Tetapi Juga Tidak Mendapatkan Pau Ayuan Haleluya Banyak Orang Kristen Sudara Rajin Beribadah Sudara Sudara Tapi Juga Tidak Menemukan Pau Wahyuan Dari Salib Itu Sebabnya Banyak Orang Kristen Yang Tidak Bertumbuh Sudara Masih Ingat Perumpamaan Yang Yesus Bilang Ada Sebuah Ladang Di Ladang Itu Ada Harta Terpendam Kemudian Ditemukan Orang Begitu Ditemukan Dia Lari Ke rumahnya Apa yang Dia Lakukan Dia Jual Semua Miliknya Supaya Dia Bisa Beli Ladang Yang Penuh Dengan Harta Yang Terpendam Itu Kenapa Dia Lari Dan Lakukan Yang Dengan Suka Cita Menjual Semuanya Demi Untuk Memperoleh Karena Dia Sudah Menemukan Ada Sesuatu Yang Mahal Dan Indah Sehingga Semuanya Dia Relak Korbankan Demi Untuk Memperoleh Kalau Kalau Orang Sudah Menemukan Pewahyuan Dari Salib Dia Ketinggalkan Semua Yang Lain Dan Dia Berikan Hidupnya Total Buat Tuhan Kalau Kita Masih Menemukan Orang-orang Sampai Hari Ini Dalam Kekristenannya Belum Sungguh Sungguh Sudara Sudah Pasti Dia Tidak Menemukan Pewahyuan Di Dalam Salib Itu Sudah Pasti Tidak Mungkin Tidak Jemaat Jemaat Yang Tidak Setia Hadir Di Gereja Sudara Sudara Saya Sudah Pastikan Bahwa Mereka Belum Menemukan Pewahyuan Di Dalam Salib Saya Ketika Menemukan Pewahyuan Tentang Salib Saya Tau Dia Mati Bagiku Sudara Itu Keputusan Tuhan Aku Berikan Persyampahkan Hidupku Bagimu Selama Lamanya Sampai Hari Ini Kenapa Menemukan Pewahyuan Di Dalam Salib Haleluya Seharusnya Tidak Ada Lagi Di Dalam Kekristianan Sudara Yang Setengah Setengah Maju Mundur Seharusnya Tidak Ada Itu Seharusnya Orang Kristen Itu Sudara Total Kenapa Karena Dia Tau Ketika Dia Menemukan Tidak Tidak Mungkin Setengah Setengah Dia Pasti 100% Dia Berikan Hidup Haleluya Sudara Masih ingat Waktu Petrus Yesus Berkata Menurut Kalian Siapakah Aku Ini Siapa Yang Menjawab Ada 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 Bilang Engkau Adalah Elia Ada Yang Bilang Engkau Adalah Iremia Dan Nabi Nabi Yang Lain Kemudian Petrus Berkata Eh Engkau Adalah Mesias Anak Ala Yang Hidup Yesus Bersama Murid-muridnya Berapa Tahun Bapak Ibu Sudara Tiga Setengah Tahun Hidup Bersama Yesus Melakukan Muzisa Yesus Berkata Menurut Gitu Menurut Atau Menurut Orang Siapakah Aku Ada Yang Bilang Engkau Elia Yeremia Sudara Masih Banyak Yang Belum Mengenali Yesus Secara Pribadi Tetapi Petrus Berkata Engkau Anak Allah Engkau Mungkin Salah Engkau Pasti Anak Allah Saya Percaya Masih Banyak Orang Kristen Yang Berkata Engkau Adalah Elia Engkau Adalah Yeremia Hanya Sedikit Mungkin Orang Kristen Yang berkata Engkau Mesiasan Allah Engkau Tuhan Orang Yang Mengatakan Seperti itulah Yang Di dalam Kekristenannya Dia Berjuang Terus Engkau Berdiri Apapun Haleluya Di ayat Yang kita Baca Tadi Firman Tuhan Bilang Begini Siapa Yang Tahu Tentang Aku Ya Hanya Roh Yang Ada Di Dalam Aku Siapa Yang Tahu Tentang Pikiran Allah Hanya Roh Yang Ada Di Dalamnya Kalau Roh Allah Itu Dia Taruh Di Dalam Kita Berarti Kita Bisa Mengerti Pikiran Allah Hebat Engkak Sudara-sudara Artinya Gini Ebrahim Tidak Mungkin Bisa Memahami Tentang Salib Kalau Roh Kudus Tidak Menolongnya Memahami Itu Jadi Kekristenan Ini Bukan Pengetahuan Belaka Kekristenan Itu Adalah Pewahyuan Amin Saya Percaya Orang Yang Selamat Dan Yang Masuk Surga Bukan Orang Yang Pintar Bertilogia Tetapi Mereka Yang Menemukan Pewahyuan Haleluya Banyak Orang Dengar Injil Tapi Juga Tidak Memutuskan Untuk Percaya Haleluya Orang Pintar Orang Hebat Dengar Injil Tetapi Memutuskan Untuk Menolak Sudara Kita Tidak Banyak Mungkin Kita Tidak Pintar Tetapi Kita Memutuskan Untuk Percaya Kenapa Pewahyuan Amin Sudara-sudara Yohanes 15 Berkata Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tapi Aku Yang Memilih Kau Haleluya Kalau Allah Memilih Mas Aditya Pasti Allah Menolong Mas Aditya Mengenal Allah Gak Mungkin Tidak Kalau Orang Tidak Mengenal Dia Berarti Dia Belum Dibukakan Pewahyuan Itu Sebabnya Kita Perlu Berdoa Seperti Paulus Berdoa Minta Roh Hikmat Dan Pewahyuan Amin Ketika Kita Baca Firman Tuhan Kita Perlu Berdoa Tuhan Bukakan Pewahyuan Yang Baru Dari Firman Supaya Mataku Melihat Kebenaran Haleluya Dan Yang 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 keempat Apa yang terakhir Yang keempat Yang keempat Rahasia Itu Untuk Kemuliaan Orang-orang Pilihan Tuhan Amin Rahasia Itu Untuk Kebahagiaan Kita Sudara-sudara Artinya Kalau kita Menemukan Rahasia Itu Kita Sampai Kepada Tempat Perhentian Jiwa Kita Haleluya Sudara Masih ingat Perempuan Samaria Dia Ketemu Siapa Di Mana Di Sumur Jam Berapa Jam 12 Siang Jam 12 Siang Ketika Panas Dia Ada Di Sumur Untuk Apa Mengambil Air Sudara-sudara Kemudian Yesus Datang Dan Bertanya Minta Dong Airnya Kemudian Eh Kamu Kok Minta Air Lalu Yesus Bilang Kalau Kamu Tahu Bukan Aku Yang Minta Air Kepadamu Tapi Kamu Yang Minta Air Hidup Kepadaku Kemudian Bertobat Wanita Itu Wanita Itu Sudara-sudara Dia Haus Akan Air Dunia Ini Sebenarnya Jiwanya Haus Dia menemukan Kebahagiaan Yang Sejati Tapi Dia cari Di Di Dunia Dunia Ini Tidak Pernah Bisa Memuaskan Kita Sudara-sudara Amen Sudara Maupun Mas Satu Karung Di Rumah Yang Kau Tidak Pernah Bisa Bahagia Betul Tidak Karena Harga Mas Lagi Turun Katanya Padahal Disini Sudah Banyak Mas Ada Mas Yogi Mas Aditya Mas Menus Di Langgerong Haleluya Wanita Samaria Yaitu Dia Mencari Kebahagiaan Hidup Di Dunia Sudara Bukankah Hari ini Ada Banyak Orang Mencari Kebahagiaan Sejati Di Dunia Tidak Pernah Dia Temukan Tapi Yesus Bilang Disini Kebahagiaan Yang Sejati Yaitu Datang Kepada Aku Itu Rahasia Yang Tersempuni Itu Dibukakan Buat Kita Lalu Kita Percaya Kepada Dia Itu Perhentian Jiwa Kita Kita Tidak Perlu Lagi Mencari Kebahagiaan Lari Ke atas Gunung Kawi Kita Tidak Mencari Kebahagiaan Lagi Di Dalam Harta Kekayaan Aset Dan Lain Lain Kemauan Apalagi Sudara Kedudukan Kita Tidak Haus Lagi Yang Seperti Itu Sudara Walaupun Kita Butuh Itu Amen Haus Artinya Sudara Itu Dikejar Terus Dikejar Semakin Banyak Uangnya Semakin Tidak Bahagia Juga Haleluya Tapi kita Yang tidak Banyak Uang Dia Bisa Bahagia Kenapa Karena kita Sudah Menemukan Perhentian Jiwa Kita Di dalam Yesus Yang Terakhir Amin Yang terakhir Sudara Sudara Rahasia Itu Membawa Kita Intim Dengan Bapak Di sorga Haleluya Rahasia Itu Menghubungkan Kita Dengan Allah Amin Sudara Sudara Artinya Gini Roh Allah Dia Taruh Di dalam Kita Kemudian Mata Kita Terbuka Melihat Dia Kemudian Kita Bisa Mengerti Pikiran Allah Mengerti Rencana Allah Mengerti Keinginan Allah Dan Itu Berbicara Tentang Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Orang Yang Sudah Menemukan Pawah Yuan Dia Pasti Ingin Intim Dengan Tuhan Amin Dia Selalu Rindu Ingin Menyembah Tuhan Rasa Rasanya Saya Ingin Menyembah Tuhan Ingin Merasakan Hadirat Tuhan Masih Ada Rasa Rasa Itu Di Hati Kita Amin Di Rumah Masih Ada Enggak Keinginan Ingin Menikmati Hadirat Tuhan Ada Rasa Lapar Dan Haus Atau Mungkin Kita Sudah Lama Enggak Pernah Menyembah Tuhan Menikmati Hadirat Tuhan Tapi Biasa Biasa Tidak Merasa Kurang Apa-apa Itu Sudah Tertutupi Oleh Dunia Di Hati Kita Sudah Sudah Amin Yohanes Berkata Kamu Adalah Rantingnya Aku Adalah Pokoknya Kamu Rantingku Aku Pokoknya Kamu Harus Nyambung Dengan Aku Terus Kalau Engkau Sudah Menemukan Rahasia Itu Pasti Kamu Ingin Intim Dengan Ku Pasti Kamu Ingin Mengerti Sehatiku Pasti Engkau Dengan Aku Itu Ingin Ngobrol Tukar Pikiran Terus Menikmati Sorga Setiap Hari Pasti Itu Yang Ingin Dilakukannya Gak Mungkin Tidak Sudah Sudah Orang Yang Sudah Menerima Bahwa Yuhan Dia Pasti Ingin Intim Dengan Tuhan Kalau Tidak Itu Jangan Jangan Itu Bukan Bahwa Yuhan Tentang Salib Yang Dia Terima Pasti Itu Pasti Pasti Tidak Mungkin Tidak Sudah Sudah Tidak Mungkin Tidak Ketika Perempuan Samaria Itu Dia Seorang Pelacur Dia punya Berapa Suami Lima Ketika Ketika Dia Bertemu Dengan Yesus Apa Yang Dia Lakukan Dia Lari Dia Pulang Ke Kampungnya Ke Kotanya Dan Apa Yang Dia Lakukan Di Kotanya Dia Memenangkan Satu Kota Buat Tuhan Dan Yang Menarik Sudara-sudara Yohannes 4 Ayat 23 Orang Samaria Yang Berdosa Ini Dan Di Puncaknya Sudara-sudara Dia Bilang Aku Ingin Menjadi Penyembah Allah Yang Benar Orang Bertobat Sudara-sudara Pasti Dibawa Menjadi Seorang Penyembah Gak Mungkin Tidak Tidak Mungkin Tidak Kita Kalau Sudah Menemukan Rahasia Ini Pasti Kita Ingin Menjadi Penyembah Bukan Di Gereja Tetapi Setiap Hari Ingin Menyembah Tuhan Amen Kalau Itu Sudah Terlupakan Mari Kembali Kepada Penyembahan Hidupkan Kembali Penyembahan Di Keluarga Pribadimu Kembali Bergairah Untuk Menyembah Amen Supaya Kita Menerima Kehidupan Yang Sejati Setiap Hari Mari Kita Bangkit Berdiri Bersama Bersama Bersama